Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedang berada di desa Tanjung Menuang Kecamatan Jambuai, Kabupaten Kejahutara Dan sekarang disini saya sedang berada di lahan salah seorang petani Kecihim Kecihim yaitu Matan Komatan Gam, wilayah Pase Ini adalah lahan cabai beliau Yang beliau tanam di kawasan Jambuai, Kabupaten Kejahutara ini Dan bisa sahabat tani lihat Untuk tanaman cabai beliau ini memang bisa dikatakan Termasuk ke dalam kategori memiliki pohon yang pendek ataupun rendah Tetapi sahabat tani buahnya sangat lebat Kenapa demikian saya bilang sangat lebat Ketika pertumbuhan tanaman cabai setinggi lebih kurang 50-80 cm ini Bisa dibilang Jika pertumbuhan ataupun perawatannya maksimal Bisa memiliki buah yang lebat seperti ini sahabat tani Bisa sahabat tani lihat ini Buahnya sangat-sangat lebat Ini adalah varietas akar yang ditanam di Jambuai, Kabupaten Kejahutara ini Yaitu dengan perawatan full power Yaitu perawatan full javamas Dan bisa dikatakan Untuk tanaman cabai Varietas akar ini Yang ditanam oleh Sihib Di kecamatan Jambuai, Kabupaten Kejahutara ini Memiliki buah yang sangat lebat sahabat tani Walaupun pohonnya serendah ini sahabat tani Bisa kita lihat sahabat tani buahnya Memang cukup lebat Ini sahabat tani buahnya sangat-sangat lebat Karena Menggunakan perawatan Dari Javamas Agropos Bisa sahabat tani lihat Sahabat tani kita akan Menuju ke Bedengan yang lain Dan bisa sahabat tani lihat juga Untuk buahnya memang sangat lebat Sahabat tani Disini semua menggunakan Produk dari Javamas Agropos Mulai dari Pupuk dasar bioposfat Yang dicampur dengan Dipadukan dengan Javazi Hygros Kalsium Ada juga pemakaian Javabulum untuk penyemprotan Javagreen untuk pupuk mikronya Dan Untuk pengocoran di lahan ini Menggunakan Yaitu NPK volume dan NPK black ion Disini Bisa dibilang Memang buahnya Sangat-sangat lebat Sahabat tani Bisa dikatakan Walaupun pohonnya Pendek Kalau Istilah orang di kawasan ini Bisa dibilang seperti Tanaman ateng Tetapi Buahnya sangat lebat Sahabat tani Bisa sahabat tani lihat Memang buahnya sangat-sangat lebat Walaupun pohonnya Bisa dikatakan Tidak tinggi Bisa sahabat tani buktikan sendiri Dari hasil pengocoran NPK black ion dan NPK volume Menjadikan tanaman cabai Dari petani kawasan Jambu air ini Memiliki Buah yang sangat lebat Sahabat tani Bisa dibilang Ini Termasuk Perawatan yang maksimal Yang dilakukan Oleh petani Di kawasan Jambu air ini Sehingga memiliki Buah yang lebat Ataupun Pertumbuhan yang Bagus Seperti Yang sahabat tani lihat ini Memang benar-benar lebat Buahnya sahabat tani Walaupun pohonnya Tidak tinggi Bisa sahabat tani lihat ini Pohonnya Tidak tinggi Hanya Sepinggang orang dewasa Jadi Baik sahabat tani Mungkin cukup sekian Informasi tentang Tanaman cabai Yang memakai Perawatan Full java mas Lebih dan kurang Saya mohon maaf Semoga bermanfaat Sahabat tani Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dan nyalakan juga Tombol notifikasinya Agar sahabat tani Tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Yang sudah subscribe Saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Semoga sahabat tani Semua mendapatkan Hasil panin yang berlimpah Di dalam bertani Serta mendapatkan Rizki yang berlimpah Pula Sampai jumpa Kembali bersama saya Farid Di channel Serambi Tani Halti Kutra Salam sukses Petani Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih